Pemirsa, setelah salah satu dosennya, yakni Sisu Nandar, berhasil menemukan kultur jaringan kelapa kopior, Universitas Muhammadiyah Purwokerto menindaklanjuti dengan membangun Coconut Research Center atau Pusat Penelitian Kelapa. Berikut selengkapnya untuk Anda. Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan membangun Coconut Research Center di Kompleks Science Technopark, Kampus 1 UMP. Petakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Penelitian Kelapa ini dilakukan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT wilayah 6 Jawa Tengah, Sugiharto, Senin 24 Juni kemarin. Menurut rencana, Coconut Research Center akan dibangun di areal seluas 5 hektare. Dilahan ini nanti akan dilengkapi serananya, bahkan ada bangunan asrama dan sebagian lagi digunakan kebun kelapa kopior hasil penelitian Sisu Nandar. Disebutkan, dilahan ini nantinya ada berbagai macam varietas kelapa yang akan dikembangkan. Bahkan ke depan, rektor menyatakan UMP sedang merencanakan adanya pusat penelitian durian. Pengelolaan dan pemanfaatan nantinya akan dilakukan bersama-sama antara UMP dengan Syirat France dan University of Queensland, Australia. Menurutnya, berbagai hal yang dikembangkan UMP ini tak lepas dari upaya pimpinan UMP untuk menjadikan UMP sebagai perguruan tinggi unggulan. Ketua LLDT wilayah 6 Jawa Tengah, Sugiharto, dalam kesempatan ini menyatakan sangat mendukung langkah UMP untuk mendirikan Coconut Research Center. Ia berharap apa yang dikembangkan UMP dan para penelitinya bisa memberi manfaat sebesar-besara bagi masyarakat. Ia juga mengaku sangat mengapresiasi kerja keras yang sudah dilakukan Sisu Nandar mengenai penelitian kelapa kopiornya. Wildan Tegaroli memberitakan dari perwoker Tojo Tengah.